Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Media sosial bukan saja menjadi wadah untuk mencari teman Tetapi juga wadah untuk memperluas jaringan hingga mencari dukungan Perhatikan saja seperti pembisnis startup, cloudfunding, advokasi hingga panggung politik Menggunakan media sosial untuk mencari partisipan Namun kita gak banyak sadar tuh kalau sebenarnya bukan kita yang menikmati media Tetapi medialah yang membaca kita para pembacanya Kita perlu sejenak menyadari bahwa apa yang kita ikuti di timeline media sosial Seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok Itu apa-apa yang sering kita like, apa yang sering kita ikuti Konten-konten tersebutlah yang berulang kali kita nikmati Contoh, orang yang memfollow akun penulis atau komunitas menulis Di timeline-nya pun dipenuhi info-info sebagai webinar penulis Kemudian penulis buku dan buku apa yang menjadi rekomendasi untuk dibeli Kemudian contoh selanjutnya adalah orang yang pernah mengklik akun crowdfunding Ketika dia membuka sosial medianya kembali Ia akan menemukan akun-akun serupa seperti komunitas-komunitas sosial Dukungan-dukungan sosial Hingga banyak menjadi kita untuk mengklik untuk follow akun-akun tersebut Celakanya, jika media sosial kita mengikuti akun-akun rasis Kemudian radikal, akun politik, hingga pornografi Itu adalah konten-konten yang akan sering muncul di timeline kita setiap hari Dan menjadi santapan kita sehari-hari Merlina Lim, seorang profesor di Carleton University Dan peneliti digital media and global network otawa Mengemukakan bahwa pada dasarnya algoritma itu hanyalah sebuah kode mesin Dan bekerja atas dasar manusia itu sendiri Hal ini berarti kode mesin tersebut sebenarnya bukanlah rumit dan ditebak Karena pada dasarnya kode itulah yang mengikuti kebiasaan kita dalam bermedia sosial Contohnya pada tahun 2019, yakni tahun politik Bagaimana akun-akun bazar bermunculan Mendukung paslon A, kemudian menyerang paslon B Dan muncul-muncul banyak sekali timeline-timeline poster-poster yang merundung berbagai partai Itulah yang menjadi algoritma setiap hari-hari pada saat itu Selain para pegiat politik yang menggunakan media sosial sebagai media kampanye Kita juga lambat laun mengikuti arus mereka Dan menjadi volunteer untuk mengkomen, ikut mengkomen, mengkritisi Bahkan mempunyai opini tersendiri terhadap komentar-komentar dari bahan kampanye tersebut Algoritmalah yang telah membaca kita, aktivitas kita dalam bermedia sosial Lebih jauh lagi tanpa disadari, algoritmalah yang membuat postingan-postingan Itu membentuk pola-pola pikir kita sehari-hari Membentuk opini yang misalnya menjadi merundung pihak lain Padahal belum tentu kita semua paham faktanya seperti apa Media sosial juga menjadi alat yang mudah Seorang untuk mendukung, bahkan merundung atau membenci kelompok tersebut Tanpa fakta yang rasional, tanpa butuh validasi dan sebagainya Hanya penggiringan pilihan algoritma yang membuat kita mengikuti isu tersebut Mari kita rendungkan Pernahkah kita tiba-tiba mendukung seseorang tanpa mengenal orang tersebut siapa Tanpa mengenal orang tersebut berlatar belakang apa melalui media sosial Pendapat-pendapat mereka yang dirasa pas untuk kita dukung Lalu menjadi dasar pemikiran kita dalam bermedia sosial Nah, media sosial dan algoritmanya dalam kode mesin tersebut Yang membuat kita mengikuti arus tersebut Padahal akal kita yang seharusnya menjadi penyaring Jika kita tidak menggunakan pola pikir yang baik Maka kita akan terus membawa dalam lingkaran algoritma tersebut Mendiskriminasi kelompok satu Lalu merundung kelompok yang lain tanpa tahu apa itu faktanya Kemudian kita lama-lama tidak sadar bahwa manusia itu lahir Tanpa bisa memilih dari mana kita dilahirkan Ras apa, kemudian suku apa, agama, warna kulit Bahkan pilihan-pilihan hidup Namun sebagai manusia kita bisa memilih untuk berdampingan Dan menerima perbedaan So, hati-hati Algoritma bisa menjadi awal mula diskriminasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh